yang diduga dianiaya oknum polisi, belum juga menemukan titik terang. Keluarga pun masih berusaha untuk mencari keadilan dengan mengadu ke DPR. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Indira Suryani, Direktur LBH Padang, yang juga kuasa hukum keluarga korban. Selamat sore, Mbak Indira. Apa yang akhirnya membuat pihak keluarga almarhum ini memutuskan untuk mengadu ke DPR? Jadi kami sudah satu bulan sebenarnya mengupayakan eksumasi Afib Maulanani sejak Sabtu Juli 2024 lalu. Kami awalnya datang ke Komnasah bersama keluarga dan Komnasah menanyakan soal kesediaan ibu dan ayah Afib tentang apakah bersedia untuk eksumasi. Ketika itu langsung keluarga mengatakan dia sepakat karena memang ingin ada pengungkapan kebenaran atas kematian anaknya. Dan sebenarnya sudah banyak surat yang dilayangkan. Sudah dilayangkan surat oleh KPAI pada 16 Juli lalu. Lalu kemudian juga salah satu kuasa hukum aku dari Elbia Muhammadiyah juga melayangkan surat. Tetapi tetap saja di depan media mengatakan silakan eksumasi tetap persetujuan tidak pernah diberikan. Dan akhirnya kami juga dari tim kuasa hukum di Padang mengirimkan surat juga di 27 Juli kemarin dan setiap hari mendatangi koresta Padang untuk meminta persetujuan eksumasi. Baik, lantas tadi setelah pertemuan apa yang ditawarkan oleh DPR untuk mengawal kasus ini, Mbak Indira? Pertama, kami tentu saja menyampaikan beberapa permasalahan kendala kami sebagai penamping hukum korban untuk mendapatkan pengungkapan kebenaran terkait soal eksumasi, berita salinan hukum si tidak kami terima hingga saat ini. Padahal itu pernah dijanjikan pada 26 Juni lalu di depan masa aksi pukul 6 sore. Dan bahkan kami mencurati pada tanggal 17 Juli tapi dikatakan kepolisian tidak bisa memberikan salinan topsi itu dan beberapa dokumen-dokumen lainnya dan informasi lainnya kepada kami. Hari ini DPR membantu kami untuk memastikan adanya persetujuan eksumasi dari penyidik yang dikirimkan kepada PDFMI terkait dorongan untuk eksumasi dan kami sangat berharap dari penimpunan forensik menyegerahkan ini karena memang jenazah Afib sudah hampir 2 bulan dikebumikan dan kami takut ada situasi yang jaringan menaknya bermasalah dan tidak punya upaya yang cukup baik dalam melihat situasi ini secara scientific evidence. Baik. Mbak Indira, adakah kepastian tadi pada saat pertemuan pihak kepolisian Polda Sumatera Barat juga hadir? Adakah kepastian mereka kapan akan melakukan eksumasi? Sampai saat ini masih belum dan kami tetap berkoordinasi dengan tim PDFMI lewat informal dan setelah kapan jadwal pasti eksumasi dan masih akan dilakukan apa oleh PDFMI yang menerima surat dari kepolisian untuk eksumasi. Dan kami juga memberikan beberapa permohonan juga sebenarnya GPR. Pertama tentu kami ingin sebelum eksumasi ini dilakukan kami tetap mendapatkan salinan otopsi jenazah Afib yang 10 Juni lalu dan kami kemudian juga terlibat di dalam proses eksumasi ini berkata keluarga dan orang-orang yang kami kami minta secara independen menemani kami dalam proses korensi ini dan juga ada keterlibatan lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM, Komnas Kurempuan dan juga KPI dalam hal ini. Kita ingin proses ini dibangun dengan baik tanpa ada hal-hal yang kututu-kutu dan itu bisa mengembalikan kepercayaan keluarga dan juga publik terhadap integritas kepolisian dalam penanganan perkara ini. Baik, Mbak Indira, terakhir polisi juga belum memeriksa oknum yang saat kejadian ini berada di lokasi karena menurutnya belum menerima laporan ataupun saksi dari korban lain. Ini sebenarnya informasinya seperti apa yang sudah diterima oleh kuasa hukum korban? Jadi memang di dalam SP2HP dan terakhir kali kami lihat konvers dari kepolisian kan ada sekitar 70-an orang sudah diwawancarai di BAW Berita Jawa Wancara tetapi kami juga sudah mendatangkan juga sebenarnya dua saksi anak yang satu saksi mengatakan dia melihat dia mengetahui Afif ada di jembatan dan dia mengetahui bahwa Afif dikerumunin oleh polisi tiga orang dan dia juga mengidentifikasi beberapa nama si kepolisian yang membawanya di situ dan melarang dia untuk melihat Afif saat dikerumunin itu. Dan kami juga sebenarnya juga memotop men-share begitu ya memperlihatkan video yang pernah di-up oleh tim dit sama Pertapolda Sumbar terkait situasi pada malam itu dan kami yakin bahwa di jembatan saat itu banyak orang, banyak polisi dan tidak akan mungkin Afif itu tidak terlihat atau hilang dalam posisi itu. Baik, Mbak Indira adakah bukti-bukti lain yang juga mungkin tadi disampaikan di depan anggota DPR supaya untuk mempercepat kasus ini selesai apalagi tadi juga ada anggota dari Polda Sumatera Barat, Mbak? Ya, tadi sebenarnya DPR-nya itu sangat singkat ya dan tidak bisa berdialog banyak tetapi kami juga memintakan kepada Komisi Tiga untuk memberikan ke kami laporan hasil pemajuan progres kasus Afif begitu. Karena kami sebenarnya berkeyakinan harusnya dengan beberapa hal yang kami berikan petunjuk dan kemudian ke transaksi harusnya kasus Afif sudah dinaikkan kepada penyidikan bukan penyelidikan lagi. Baik, baik. Lantas sehingga saat ini apa upaya hukum berikutnya yang akan dilakukan oleh kuasa hukum Afif Maulana supaya kasus ini bisa segera selesai, Mbak Indira? Ya, kami mengoptimalkan pertama soal ekshumasi dan bagaimana kami memastikan proses ekshumasi ini berjalan secara terang dan terbuka dan juga kemudian independen dan kami juga mengupayakan tentang bagaimana segera ada proses pelindungan ini ya pelindungan dari kapasitas secara clear terhadap saksi-saksi sehingga kita bisa memberikan penguatan kepada saksi dan siap untuk memberikan keterangan tambahan terhadap kasus yang dialami oleh Afif Maulana. Dan kami juga mendesak komisi tiga tadi untuk kasus 18 orang lainnya mestinya Polde Sumber segera melakukan upaya proses penegakan hukum bukan hanya penegakan etik terhadap pelaku-pelaku yang juga melakukan penyiksaan terhadap 18 orang lainnya terdiri dari 11 anak dan 7 orang dewasa. Baik, Mbak Indira terkait dengan pelaporan Kapolda Sumatera Barat kepada Propam apakah saat ini sudah ada update terbarunya? Ya, sampai saat ini kami belum dipanggil oleh Propam Mabes Polri untuk kasus itu dan pengaduan kami sudah diterima dan surat kami sudah diterima tetapi hampir sebulan ya dan itu belum direspon apa-apa dan kami juga ingin mendesak itu saat kerjakan hari ini begitu kami ingin menanyakan sejauh mana pelaporan kami sudah sampai mana dan apa hal yang kami harus lengkapi untuk pelaporan etik yang kami laporkan atas juga pelanggaran etik Kolda Sumbar berserta jajarannya dalam kasus Afif Maulana Baik baik, kita akan kawal kasus ini bersama terima kasih atas waktu dan juga informasinya Kuasa Hukum Afif Maulana yang juga LBH Padang Indira Suryani telah bergabung bersama kami selamat sore Mbak Indira selamat menikmati